Pemisah dua pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Bali optimis mendapat dukungan dari masyarakat setempat. Dalam momentum debat kandidat, kedua paslon memberikan keyakinan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang tercover dalam misi dan visi mereka. Debat perdana calon gubernur dan wakil gubernur Bali berlangsung di salah satu hotel di kawasan Mumbul, Nusa 2, Bali. Masing-masing pasangan calon menyampaikan visi dan misi mereka guna membangun Bali lima tahun ke depan. Pasangan calon Wayan Koster dan Cokoka Arte Ardana Suikawati akan mengedepankan sistem pembangunan Bali dengan satu pulau, satu manajemen. Sehingga tidak ada ketimpangan dalam pengembangan pariwisata serta ekonomi di Bali. Sementara pasangan calon Ida Bagus Rai Dharma Wisajaya Mantra menawarkan nawacandra pembangunan Bali yang berkelanjutan dengan sistem sinergitas pemerintah provinsi dan pemerintah daerah di sembilan kebupaten kota di Bali. Ini mencapai 12 persen. Proses diskusi yang baik untuk mengkapanikan ide dan pemerintah membangun balik ke depan dan pemerintah daerah. Oke, berikutnya boleh melunuh sesuatu nomor dua, satu, saya mencapai masyarakat yang sama di dalam satu pulau. Dan bagi masyarakat Bali yang sudah menilai siapa yang dapat untuk mengembangun balik ke depan. Pemerintah ini bisa menunjukkan era balik. Pemerintah yang berkelanjutan adalah bagaimana kita melibatkan masyarakat, 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 masyarakat. Pemerintah yang ada, kita masyarakat. Kita kelebihan kamar sekarang. Kasian teman-teman, masyarakat. Apalagi tarif kita murah, kebanyakan kamar, kita harus selupakan. Ini bisa digeser kepada hal yang membutuhkan infrastrasi ke depan yang lebih cocok ke tempatnya untuk pemerintah. Terima kasih.